Siaran kata kita, Radio Kata Kita, Radio Kata Kita Liga dihentikan sementara, skuad Bali United tetap latihan rutin. Dikutip dari radarbali.jawapos.com, skuad Bali United tetap menggelar latihan rutin sembari menunggu kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 bergulir kembali. Sebelumnya kompetisi dihentikan sementara, pada tanggal 3 Oktober lalu. Ini imbas dari tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Selain fokus latihan, skuad Bali United juga mengisi momen rehat kompetisi ini dengan melakukan aktivitas lain oleh para pemain Bali United. Seperti yang dilakukan oleh back tengah Bali United, Gunawan Dwi Cahyo. Untuk mengisi waktu luang usai latihan, Dwi Cahyo kerap bermain bulu tangkis. Selain untuk kebugaran, hal itu dilakukannya untuk mengusir kejenuhan sembari menunggu kompetisi dimulai lagi. Kalau bermain bulu tangkis, itu sudah dari awal musim bersama dengan teman-teman. Latihannya melihat jarak pertandingan dan kalau mepet, kami tidak bermain. Ujar Gunawan seperti dikutip dari baliyunited.com Kegiatan positifnya itu dilakoninya bersama sejumlah rekannya yang lain di Bali United. Dengan bermain bulu tangkis, para pemain masih bisa tetap menjaga stamina jika nantinya kompetisi kembali bergulir. Bermain bulu tangkis itu membuat kami tidak bosan, karena setiap hari kami bertemu di atas lapangan bola terus. Sesekali kami bertemu di lapangan bulu tangkis, tambahnya. Pria jangkung bernomor punggung 13 itu sendiri terbilang mahir dalam olahraga tepok bulu tersebut. Baginya selain menjaga kebugaran, bulu tangkis juga mengajarkan banyak hal positif untuk kesehatan mental. Bahkan dia menyebut jika lawan terberat dalam olahraga bulu tangkis adalah diri sendiri.